Hai PTU atau portek of yaitu teman-teman bisa cek di bagian sini ya ini ada tinggal hitung 1234 567 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif balik lagi bersama saya di YouTube channel otomotif 27 di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video yang mana video ini menjelaskan tentang letak sekring untuk PTU ya yang mana di video sebelumnya sudah saya pernah bilang bahwa saya akan ngasih tahu dimana sih letak untuk sekring PTU atau power take-off untuk unit Hino 260 Ti jadi video sebelumnya saya sudah jelaskan ya tentang jalur kabel untuk saklar PTU dan kali ini untuk sekringnya atau fuse untuk power take-off untuk dump truck Hino 260 Ti Oke untuk eh sebelum lanjut ya untuk teman-teman yang baru gabung di YouTube channel otomotif 27 silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dan jangan lupa untuk like nya berikan komentar ya jika di video kali ini ada sesuatu yang kurang jelas silahkan di kolom komentar bisa juga untuk di-share ke media sosial kalian ya jika video ini bermanfaat oke langsung saja ke videonya ya untuk penjelasannya untuk sekring PTU ya untuk Hino 260 Ti ini kita bisa lihat di bagian untuk letaknya untuk letaknya itu ada di sebelah kiri ya sebelah kiri dashboard depan sebelah kiri itu tepat di depan kursi co-driver ya ada teman-teman bisa dibuka dashboardnya selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian tutup dashboardnya nah itu sudah ada panduan untuk membaca letak sekringnya untuk teman-teman yang ingin tahu cara membaca letak tata letak sekring ya untuk Hino 500 atau Hino 260 JD itu saya sudah pernah bikinkan videonya ya untuk cara membaca tata letak sekring untuk Hino 260 jadi teman-teman bisa klik di atas oke untuk sekring PTU atau power take-off itu teman-teman bisa cek di bagian sini ya ini ada tulisannya PTU kita tinggal hitung saja kolom keberapa dan baris keberapa untuk panduannya total letak sekring untuk PTU atau power take-off untuk ngangkat dam ya ini ada di kolom nomor dua di baris ke-9 kalau kita hitung dari paling atas baris ke-9 kalau kita hitung dari bawah itu baris ke-7 mengarah ke atas ya nah disini ini untuk letak sekringnya dan disini kita bisa cari di bagian box sekringnya disini kita tinggal hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya di kolom kedua disini ini untuk letak sekringnya untuk ukuran sekringnya atau ampere untuk viewsnya disini dituliskan 10 ampere ya jadi kita gunakan yang 10 ampere oke demikian untuk penjelasan letak sekring untuk power take-off unit Hino 260 Ti semoga kiranya video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe dan klikkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya nah sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati